Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Merauke melaksanakan upacara dalam rangka Hari Bakti Imigrasi K-69 di halaman Kantor Imigrasi Merauke, upacara yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Merauke, Murdo Danang Laksono, Senin 28 Januari 2019. Dalam kesempatan itu, Kepala Kantor Imigrasi memperbijakan sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasona H. Lawli, dikatakan genap 69 tahun jajaran imigrasi menjalankan tugas pelayanan masyarakat dalam pemberian layanan keimigrasian dalam menjadikan tugas dan fungsi jajaran imigrasi menjadi stabilitas keamanan negara dari potensi dan duan asing. Hari ini genap 69 tahun jajaran imigrasi menjalankan tugas dan fungsi secara profesional sebagai penjaga penutupan negara kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus menjadi pelayan masyarakat dalam memperlihatkan jasa keamanan keimigrasian. Sebagaimana kita kekauhi bahwa adanya perkembangan jaman menjadikan tugas dan fungsi jajaran imigrasi menjadi semakin strategis dan penting, khususnya dalam hal menjaga stabilitas keamanan negara dari potensi dan duan asing. Sepanjang tahun selama saya mendapat sebagai menjaga penutupan, saya mengamati dan mengapresiasi berbagai kerobosan dan inovasi yang telah tidak dilakukan jajaran imigrasi. Beberapa jangka ketik antara lain adalah perluasan pemberian elektronik pasmo di 18 kursi kantor imigrasi bertujuan untuk memberikan kepastian pelayanan kepada para pemohon. Kedua, penyadaran adanya perizinan bagi jajaran imigrasi dalam bentuk pelayanan one single solution yang dihasilkan dengan bersimbunyi dengan Kementerian Kendaraan Kerja Republik Indonesia. Ketiga, jajaran imigrasi telah berhasil mengekalkan atas pelanggaran dan imigrasian. Hal ini ditanggalkan dengan peronongan untuk pelaksanaan penyandakan imigrasi. Selama menjabat sebagai menkumham, banyak inovasi yang dilakukan jajaran imigrasi, yaitu adanya perluasan pemberian paspor elektronik di 18 kantor yang bertujuan memberikan kapasitas pelayanan kepada para pemohon. Penyederhanaan perizinan bagi tenaga kerja asing dalam bentuk OSS, jajaran imigrasi juga telah berhasil menekan angka pelanggaran keimigrasian. Ditambahkan di tahun 2019 adalah tahun terakhir RPJMN 2015-2019, sekaligus tahun awal persiapan jelang RPJMN 2020-2024. Tahun 2019 adalah tahun politik yang harus kita sekapi secara bijak dan optimis untuk menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab jajaran imigrasi secara tuntas dan berkualitas. Untuk itu, jajaran imigrasi bersama-sama meningkatkan citra positif keimigrasian melalui restrukturisasi sistem informasi manajemen keimigrasian. Tahun 2019 adalah tahun terakhir RPJMN 2015-2019, 2019-2019, sekaligus tahun awal persiapan jelang RPJMN 2020-2024. Tahun 2019 adalah tahun politik yang harus kita sekapi secara bijak dan optimis untuk menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab jajaran imigrasi secara tuntas dan berkualitas. Ami dan Fati melaporkan, selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.